Berbagai hidangan Nusantara bisa dinikmati bukan hanya di tempat asalnya saja. Nggak usah jauh-jauh, saat ini saya akan mengajak Anda mencicipi menu-menu soto dari daerah Indonesia, tapi tempatnya di Jakarta. Makanan berkuah asli Indonesia ini memiliki rasa dan komposisi yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Soto asli Medan Pak Syam Syudin ini salah satunya. Soto legendaris sejak tahun 1930 ini berada di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat. Rumah makan ini menawarkan soto dengan pilihan isian ayam, daging, ataupun campur. Nah ini merupakan rumah makan soto cabang dari Medan dan saya pesan di sini soto campur. Jadi ada daging, paru, usus dan rasanya empuk. Kuahnya ini pakai santan, nggak pakai susu, gurih. Ditambah kalau biasanya kita makan pakai soto cabainya cabai merah, di sini cabainya cabai hijau. Cabai hijau pedas ditambah sama kentang, pink, perpaduan yang mantap. Untuk menikmati satu porsi hidangan di sini, Anda perlu meroboh kocek 35.000 hingga 60.000 rupiah per porsi. Dari Sumatera Utara, saya beralih ke kuliner Jawa Barat yaitu Soto Bogor, Saroja. Soto Bogor ini terletak di wilayah Bendungan Hilir, Jakarta Pusat yang telah berdiri sejak tahun 1970. Dan untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.